Loncang DTKP, siap, 86. Jadi untuk dominasi kendaraan di Polres Kuningan ini didominasi oleh roda 2. Kemudian problem yang ditimbulkan oleh peningkatan kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat juga ini masih banyaknya pengguna yang tidak bertanggung jawab diantaranya kelompok-kelompok bermotor yang sering melakukan balapan-balapan liar. Siap, antisipasi untuk pergerakan. Amon-amon langsung meluncur. PKP untuk Balinya, Jalan Baru Ancaran, Demikian, T. Jalan Baru Ancaran, Dekat dari sebelum orang, T. Tidak ada jalan apa nanti? Tidak ada, terpantau untuk laporan dari masyarakat, betul. Di tindak lanjut, T. Karena disini terpantau untuk persiapan balapan liar. Tidak ada, Demikian, T. Kami selagi melaksanakan giat patroli, mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya balapan liar. Yang mana balapan liar tersebut, setelah kami cek betul ada, sehingga mereka menggunakan jalan seenaknya. Setelah sampai di lokasi, mungkin merasa ketakutan. Ada yang melarikan diri, tetapi saya dengan anggota saya berupaya untuk mengejar. Jalan Baru Ancaran, Dekat dari sebelum orang, T. Waktu di perintah, kenapa tadi Anda lari? Tidak bawa apa-apa? Oh, kamu ada polisi malah lari? Hah? Tidak mabuk, tidak? Tidak, Pak. Lain kali, kalau ada petugas, kalau diberhentikan, berhenti. Nanti kalau ada apa, kecelakaan, siapa yang berugi? Tidak, Pak. Ada sendiri, ya? Jelas, ya? Silahkan, tindak dulu. Dan balapan liar di sini, seolah dia ingin menemukan jati diri. Kemudian mereka merasa yang paling keren di antara rekan-rekannya. Istilahnya ingin memacu kendaraan semaksimal mungkin dan ingin menunjukkan bahwa motor mereka yang paling bagus. Ini kan tidak standar, ya? Seperti kenal pot, ini suai tidak standar. Kemudian ini sepion tidak ada. Kalian tahu nggak fungsinya kenal pot dengan sepion dengan perlengkapan yang lain di kendaraan bermotor? Tahu tidak? Nah, kenapa kalian lakukan seperti itu? Iseng-isingan itu nggak boleh iseng-isingan. Kalau balapan liar ini, warga ada yang merasa terganggu nggak? Ya, sebagian, Pak. Kok sebagian? Ini kan jalan umum. Ini kan bukan sirkuit. Bukan malah sepi. Yang namanya tetap ini jangkau ini kan nggak dikeluar warna-warna lain. Berarti mengganggu tertibahan umum. Setelah melaksanakan penilangan, kami dengan sangat terpaksa menahan kendaraan bermotor tersebut. Karena disinyalir kendaraan-kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya. Kalaupun memang nanti ada surat-suratnya, silakan dibawa datang ke pores. Kemudian dengan orang tuanya, sambil membuat pernyataan orang tuanya tersebut tidak memberikan lagi kendaraan kepada anaknya yang di bawah umum. Nah, setelah saya melaksanakan kegiatan atau penindak lanjut balapan liar, saya setelah kembali ke Mako. Tiba-tiba ada kendaraan bermotor yang dimana itu mengerem secara mendedak dan dia jatuh. Astagfirullahaladzim. Udah, udah, turun dulu. Sok, turun, turun, pinggir. Pinggir, pinggir, Sok, Sok. Adanya, pinggir dulu. Nggak apa-apa, tenang aja, Sok. Udah, tenang. Kamu. Setelah saya cek, ternyata akibatnya luka-luka, kemudian saya amankan juga peda motor dan saya menolong juga untuk pengemudinya. Kak bawa motor, sekarang orang tahu, tahu nggak, izin orang tua dulu nggak bawa motor? Disuruh, Pak. Disuruh? Oh, disuruh. Kenapa *** kan belum cukup umur bawa motor, belum punya sim, belum apa? Kalau udah kejadian seperti ini bagaimana? Ayo, Bapak nanya ***. Disuruh orang tua, disuruh apa? Untuk apa? Sekarang mau kemana? Nggak, tadinya dari mana, dari rumah mau kemana? Dari les mau ke rumah. Dari les mau ke rumah. Nah, lain kali, *** gini, *** belum punya sim, belum apa. Usia sekarang baru 14 tahun, ya. Berarti *** nggak boleh bawa motor. Nanti kalau orang tuanya *** bawa motor, jangan, Pak. *** nggak mau bawa motor, karena *** masih di bawah umur dan belum membeli sim. Jelaskan sama orang tuanya, ya. Ya ***. Jangan ulangi lagi. Saya sebagai petugas dari kepolisian, sangat menyayangkan kepada orang tua atau masyarakat yang memberikan kepada anaknya sepeda motor yang pada saat belum atau belum pantas untuk mengenai kendaraan. Halo, Assalamualaikum, Pak. Dengan orang tuanya ***. Betul, Pak. Ini anak Bapak kecelakaan di jalan R.M. Marta Dinata. Betul. Tapi, Alhamdulillah, tidak apa-apa. Silakan Bapak nanti datang ke Polres Kuningan untuk menjemput anak Bapak. Kenapa kami melarang anak di bawah umur membawa kendaraan? Karena, terus terang, secara faktor psikologis atau kejiwaan, anak tersebut belum stabil untuk menguasai kendaraan dan cara emosional masih labil. Bapak udah ngelepon orang tua kamu. Bapak tahan *** di sini sementara, nanti orang tua kamu ngejemput ke sini. Dan nanti Bapak akan menceritakan atau memberikan arahan kepada orang *** bahwa *** itu tidak boleh memuduhkan kendaraan motor seperti ini. Nanti Bapak yang akan menjelaskan ya kepada orang tua ya. Jangan sampai nanti *** disuduh lagi bawa kendaraan motor. Ya, paham? Nanti Bapak akan cerita. Ini dia bisa hidup dan kemudian selamat sampai di laut dan berkembangkan lebih banyak lagi. Amin. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton